Intro Terpuruknya ekonomi akibat merebaknya virus corona semakin dirasakan oleh masyarakat khususnya di kabupaten kota seprovinsi Riau Melihat kondisi tersebut Kementerian Agama, Badan Amil Sakat Nasional, dan Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah cepat dengan turun langsung menyalurkan bantuan berupa paket sembako bagi mustahik atau masyarakat kurang mampu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 Penyerahan secara simbolis bantuan paket sembako dilakukan oleh Kakak Nuel Kemenak Riau Dr. Haji Mahudin MA, Komisioner Basna Sriau, Dr. Yahanan MSY, PLT Karukesra, Dr. Andes Haji Sofwan Muhajir MA, Kabit Penai Zawa, HM Saman, Esos, MSI, dan Kasih Pemberdayaan Sakat, Dr. Andes Haji Kamarudin Senin 13 April 2020 di RT05 RW03 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Jadi hari ini kita bersama-sama dengan Badan Amil Zakat Provinsi Riau, Kantor Gubernur Riau yang diwakili oleh Pak Biro Kesra, PLT Kemudian Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, Kabit Penai Zawa Menyerahkan sembako kepada para mustahik masyarakat kita Yang kita tahu bahwa saat ini memang kondisi COVID-19 ini dalam kondisi sulit Oleh karena itu kita bekerjasama dengan Basnas Provinsi Riau Bagaimana supaya meringankan beban mereka Apalagi tadi kita lihat memang kondisi mereka juga sehari-hari Tidak dalam kondisi COVID-19 ini saja Mungkin kondisinya juga sangat mengkhawatirkan Apalagi kondisi saat ini tentu lebih mengkhawatirkan lagi Oleh karena itu kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah berkat kerjasama kita yang baik Antara Kanduil Kementerian Agama Provinsi Riau Kantor Gubernur Riau dan Basnas Provinsi Riau Alhamdulillah kegiatan ini bisa kita serahkan pada hari ini secara simbolis Badan Hamil Zakat Nasional Provinsi Riau telah memprogramkan penyaluran zakat Dengan menyediakan sembako sebanyak 3.000 paket Khusus untuk mustahik di Kota Pekanbaru Untuk bantuan yang disalurkan oleh Basnas Provinsi Riau Yang berdampak pada COVID-19 ini Sebanyak 3.000 paket ini khusus di Kota Pekanbaru Dan dalam jarak 3 hari ini 1.000 paket akan kita seluruhkan Untuk tahap pertama Nanti tahap kedua sebelum hari raya Dan tahap ketiga setelah hari raya Besaran secara keseluruhan? Besaran secara keluruhan lebih kurang 450 juta Paket sembako yang disalurkan di kelurahan air dingin Terdiri dari bahan makanan pokok Beras, gula, tepung, telur, indomie, dan lainnya Alhamdulillah hari ini Basnas Provinsi Riau Dapat memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Yang sangat membutuhkan dalam hal ini mustahik Kaum lemah Ini lengkap dengan beras, ada minyak, ada telur, ada indomie Mudah-mudahan dapat meringankan beban daripada masyarakat Untuk menghadapi virus corona ini Mudah-mudahan virus corona ini cepat habis di muka buku ini Dan Allah kembalikan ke tempat asalnya Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang mustahik Dan bagi yang muzaki Silahkan menyalurkan zakatnya di Basnas Provinsi Terima kasih Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah Promciriau Dan kantor oleh Kementerian Agama Provinsi Riau Dan Basnas Provinsi Riau Yang telah memberikan bantuan kepada warga kami RT 5, RW 03, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Bekan Baru Pada hari ini telah menyampaikan bantuan kepada warga Sebanyak 50 paket Kami sangat berterima kasih sekali Telah dapat membantu warga Walaupun tidak seluruhnya dapat kebagian Namun setidaknya sudah dapat membantu sedikit warga Untuk yang mana banyak yang PHK dan juga tidak ada pekerjaan Jadi kami sekali lagi berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pada hari ini Yaitu untuk mengurangi dampak dari COVID-19 ini di Kota Pekanbaru Terima kasih telah menonton!